Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku lagi mau mulai bertempur lagi ngelawan cacing-cacing besar. Ngejebak-jebakin lagi cacing besar yang ada di Game Wormsion ya. Karena sekarang itu cacing besar itu pada ngelawan-ngelawan ya kan? Pada punya kekuatan. Nah apakah hari ini aku bakal keturuh lagi sama mereka? Uh, cacing besar pertama nih. Cacing tricky blocks. Banyak banget ya cacing besar di sini. Lihat nih. Siap nih kita jebak dulu. Iya berhasil ya. Dia nggak punya kekuatan berarti aman nih. Kita lanjut ya. Oke, dan rencananya hari ini aku mau ngejebak 7 cacing besar. Karena ini adalah tanggal 7 Januari. Tapi nanti di akhirnya aku juga bakalan bermain. Uh, lihat nih. Cacing besar warna putih. Iyep. Dia tembus dong ini nih. Ini yang kayak gini nih yang punya kekuatan ya. Nah, untung aja ya. Dia udah ngeluarin kekuatannya jadinya sekarang aku gampang ya ngejebaknya. Iya, lu lihat. Sekarang cacing besar pada punya kekuatan semuanya ya. Pada susah dijebak nih jadinya. Aduh. Ini satu lagi nih yang putih nih. Kira-kira dia punya kekuatan lagi atau nggak ya. Berarti aku baru jebak dua ya. Yang putih sama yang tricky blocks. Kita jebak. Iyep. Tuh, kah? Pada tembus. Hmm, malah nabrak cacing lain. Jadi setelah mereka tembus, mereka tuh jadi nabrak ya. Kita siap jebak yang satu lagi nih. Cacing raja catur. Aduh, jangan sampai nabrak ini aku ya. Hari ini aku mau jebak 7 cacing besar. Nanti kelanjutannya aku bakal main di waktu. Dalam waktu 7 menit nanti kira-kira dapat berapa skonnya. Ah! Malah aku yang nabrak dong ya. Aduh, oke semuanya. Di sini aku udah ngulang lagi dari kecil cacingnya. Untuk mencari cacing besar lagi. Oh, aku dijebak dong. Tapi tenang, sekarang kita bisa tembus ya. Nah, untung aja aku punya kekuatan ya. Walaupun aku dikurung, kita bisa bebas. Untung aja ya. Update yang terbaru Wormsion ini jadi lumayan seru ya kan. Kadang jadinya kita bisa menggunakan kekuatannya untuk bisa keluar pas dijebak sama cacing besar ya. Wuh, lihat banyak sekali cacing besarnya. Kita jebak yang ini dulu lah Pak ya. Ini cacing yang spesial itu ya Halloween. Tapi yang putih lebih besar ya kan. Kenapa hari ini sering banget ketemu sama cacing putih ya. Ah, yang putih aja nih. Yang putih lebih besar ya. Ini mah nggak kecil. Coba yang putih ya. Semoga aja dia nggak punya kekuatan kayak yang tadi ya. Berarti tadi-tadi tuh aku baru ngejebak 2 cacing besar ya kan. Yang putih sama yang tricky block sih ya ampun. Walaupun banyak cacing besarnya, kalaupun aku nabrak jadinya susah ya. Siap nih. Yep. Wuh, punya kekuatan lagi dong. Cacing putih semuanya punya cukup kekuatan ya. Aduh, sampai Pak Buliut nih ngomong. Aduh, untung aja. Untung aja dia nabrak aku dan untung aja aku ngeluarin kekuatan aku juga ya. Nih, lihat banyak sekali cacing putih. Baru dapet 3 nih. Masa iya hari ini jebaknya cacing putih semua ya? Aduh, banyak sekali cacing putihnya ini. Apa kita jebak lagi aja nih? Jebak nggak? Coba ya. Berarti ini yang keempat nih ya. Yes, siap nih. Cacing putih keempat. Aduh, dia malah belok lagi. Aku mau tembus tadinya dulu ya. Tapi takutnya nabrak juga. Karena kekuatan tembusnya tuh nggak terus ada ya kan. Kadang-kadang aja. Jadi harus hati-hati. Cari aman ya. Yep. Nah, untung aja dia nggak punya kekuatan ya. Jadinya aman nih. Berarti ini yang keempat ya cacing putihnya. Sekarang kita lanjut cari yang kelima, ke enam, sama yang ke tujuh. Nggak tiga lagi ya. Oke, disini aku udah ngulang lagi dari kecil. Dan langsung bertemu cacing besar. Aduh, cacing bapak petani. Siap kita jebak. Iya, ini berarti yang keempat ya. Disini aku sengaja ngulang lagi dari kecil biar langsung ketemu lagi dengan banyak cacing besar ya. Karena kalau misalkan ngulang lagi dari kecil itu cepet banget ngeliat. Ketemu sama cacing besarnya tuh cepet. Jadinya seru ya kan. Itu barusan tuh cacing bapak petani yang kelima ya. Berarti ini yang ke enam. Ke enam, ke enam. Siap kita kan jebak dia. Cacing besar ke enam. Siap. Hmm, berhasil kan akhirnya. Tinggal satu lagi nih. Ini besar nggak? Ini besar nggak? Aduh, gak bisa diam sekali dia ya. Coba kita jebak. Uh, bapak petani nih di bawah nih. Cacing bapak petani lebih besar tapi ya. Mana kepalanya tapi. Bingung nih. Kalau udah kebanyakan kayak gini, bingung dirinya. Mau jebak yang mana dulu. Yah, lupa. Lihat deh. Waktunya udah mau habis. Karena disini aku mainnya di waktu. Coba kita jebak nih. Siap. Aduh, susah. Waktunya habis lagi. Tiga, dua, satu. Yah, ngulang lagi deh. Oke, disini aku udah ngulang lagi dari kecil. Karena aku mainnya di waktu. Jadi kalau misalkan waktunya udah habis. Udah selesai mati cacingnya aja nih ya. Ini yang tadi nih. Ini yang tadi. Hidup lagi ya kan? Lihat jebak lagi aja nih ya. Yang penting mah. Cacing besar dirinya ya kan? Tinggal satu cacing besar lagi. Karena hari ini aku mau ngejebaknya tujuh aja. Nggak banyak-banyak. Karena aku mau main di waktu dalam waktu tujuh menit. Nanti kira-kira aku bisa mendapatkan skornya berapa ya. Kita siap jebak nih. Cacing ke tujuh. Aduh, nggak bisa diem sekali nih. Waduh, dua. Iya. Berarti ini yang ke tujuh ya. Cacing boneka pudu. Berarti yang biru ini nggak jadi ya. Oke, karena aku udah berhasil ngejebak tujuh. Sekarang kita lanjut main di waktu mulai dari nol ya. Jadi nanti kita lihat ya. Kira-kira aku bisa mendapatkan skor berapa dalam waktu tujuh menit mainnya. Oke. Nah, disini aku langsung mulai main ya. Mainnya di waktu dalam waktu tujuh menit. Karena ini adalah tanggal tujuh. Nanti kita lihat kira-kira aku bisa mendapatkan skor berapa. Karena waktu itu juga aku main lima menit ya kan. Dapat skor tujuh juta ya. Hampir tujuh juta. Nah, kira-kira sekarang berapa nih? Apakah nyampe delapan, sembilan, sepuluh, sebelas? Nggak tahu ya. Nanti kita lihat di akhir. Oke. Kita harus fokus makan yang banyak. Biar aku bisa menjadi peringkat satu. Dan juga mendapatkan skor yang paling banyak ya. Ambilin ramuannya pastinya jangan lupa. Oh iya, sekarang disini aku nggak pake timer ya. Biasanya kan aku suka pake timer tuh kalau misalkan 3 menit atau 4 menit atau 5 menit ya. Nah, karena ini 7 menit. Ini kan udah ada waktunya tuh di pinggir kanan atas ya. Jadinya aku nggak pake ya. Nggak apa-apa. Karena sudah di waktu sama Wormsionnya langsung ya. Dan buat yang tadi. Oh, udah langsung beringkat satu. Pas aku mulai, aku kan tadi skornya langsung 600 ribu ya. Nah, itu karena aku sudah mengaktifkan bonus poin makanannya yang di spesial tahun baru ya. Tapi udah mau habis, udah mau selesai. Tinggal 2 harian lagi. Aduh, kira-kira nanti kalau misalkan udah habis spesial tahun barunya. Cacing besarnya bakalan pada punya kekuatan atau nggak ya. Kayaknya nggak bakalan punya kekuatan deh ya kan. Karena udah habis ya kan. Tapi nggak tau juga nanti kita lihat aja ya. Karena aku juga bisa ngeluarin kekuatan itu ya. Kalau misalkan lagi kejebak sama cacing besar di dalam ya kan. Kayak tadi tuh aku dikurung sama cacing besar. Contohnya kita kan bisa keluar ya kan kalau punya kekuatan seperti itu. Uh, banyak makanan. Banyak ramuan juga. Ambil dulu makanan. Nah, sekarang kita ambil ramuan. Kan makan deh. Skor aku udah di 2 juta dong. Wah, wah, wah. Waktunya masih lumayan lama ya. 3 juta! Wow, aku udah 3 juta skornya. Padahal waktunya masih 5 menitan lebih. Oke, semangat. Karena hari ini aku harus mendapatkan skor yang banyak ya. Nanti aku bakal kasih tau di judul videonya aku. Misalkan mendapatkan skor berapa dalam waktu 7 menit ya. Uh, cacing besar nih liat. Ini cacing kesukaan aku nih yang sangat kincelong glossy ya kan. Aku belum punya cacing ini. Uh, membunuh satu cacing. Aku disini bakalan fokusin makan banyak ya dibandingkan ngejebak cacing. Ih, kirain besar ya kan. Yang nabrak ternyata kecil. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mah kita makan ya. Karena harus fokus makan yang banyak kalau misalkan mau naikin skor ya. Tapi ini mah bukan naikin skor ya. Karena skor aku udah mencapai waktu itu berapa ya? 48 juta apa ya? 47 juta? Lupa deh. Uh, mati nih cacing besar yang kita makan banyak. Ambil sedotan. Iya, mahnit buat ngambilin makanan ini ya. Biar nggak habisin sama cacing lain. Uh, banyak cacing mati. Lihat mantep sekali dong. Kita pesta makanan. Enak nih kalau misalkan nggak direbutin sama cacing kecil ya kan. Oke. Uh, cacing tricky blocks nih. Tadi aku pernah ngejebak dia yang besar ya. Cuman ini mah masih kecil. Oke, sekarang kita fokus lagi. Ngambil makanan lagi. Uh, direbutin sama cacing kecil. Iya, dapet ya. Kita ke sebelah mana lagi nih? Nggak ada lagi makanan nih. Nah, ramuan. Ini ramuan paling penting ya. Dibandingkan makan banyak, kita paling penting itu ngambilin dulu ramuannya ya. Baru makan. Uh, skor aku udah 4 juta sekarang. 4.300.000 ya. Oke, waktunya masih 4 menitan lagi. Kira-kira dapat berapa juta ya hari ini ya? Kita fokus makan banyak lagi ya. Buat yang mau nyarankin ke aku, aku main game cacingnya harus seperti apa lagi? Comment di bawah ya. Misalkan mau kasih saran atau mau request. Tapi please ya, jangan request yang, yang nggak, nggak, yang bukan nggak, nggak ya. Maksudnya kayak nggak masuk akal gitu. Masa ada yang nyuruh? Aku ngejebak 35 cacing dalam waktu 45 detik. Bayangin aja 45 detik. Nggak 1 menit ya. Aku sampai ketawa loh bacanya. Ayo, siapa yang request itu ke aku? Comment sekarang ya. Aduh, ada-ada aja ya kamu ini. Request seperti itu ke aku. 45 detik harus ngejebak 35 cacing. Nggak tahu ngebayanginnya aja. Aku udah ketawa ya. Kayaknya mana mungkin gitu ya kan? Aduh, aduh. Aduh, harus fokus nih. Aku jadi pengen ketawa. Bayangin dari 35 detik. Nanti aku bakal kasih lihat ya, screen shootannya, siapa yang request ke aku. Waktu itu nyuruh. Bener nggak ya? Coba deh. Aku lupa. Kayaknya waktu itu ya deh, 45 detik harus ngebayang 35 cacing besar. Kalau nggak salah ya. Apa 35 detik harus ngebayang 45 gitu ya. Pokoknya nggak sampai 1 menit deh. Aduh, ada-ada aja yang request ya kan. Bikin aku ketawa terbahak-bah. Uh, punya kekuatan nih cacing yang hitam. Nih, kita jebak sekarang. Yep. Sekarang dia udah ngeluarin kekuatannya yang tadi ya kan. Jadinya pas aku buat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi biasanya kalau misalkan dia kekuatannya udah banyak, pasti bisa ngelawan juga ya. Ambil ramuan, ambil makanan. Skornya udah 5 juta. Waktunya tersisa 2 menitan lebih lagi. Uh, banyak sekali makanan berlimpah di sini. Udah 6 juta langsung. Wow, lihat nih. Enak ya kan kalau misalkan banyak makanan, enak jadinya cepet nih naikin skornya. Kita ambil nih makanannya ya. Serbu. Iya, aduh. Aduh, hati-hati ya. Aku tuh paling nggak sukanya main game catching warm soon ini kalau misalkan udah ada banyak iklan, kadang lagi main juga ada iklan. Aduh, bikin pusing. Nah, nah, nah. Tapi kalau misalkan nggak aku aktifin, apa tuh datanya ya? Nggak pakai internet, takutin nanti kalau misalkan aku kalah, kan aku suka nonton video ya kan? Ini nggak bisa. Tapi kadang-kadang aku juga matiin juga sih. Kalau kalian enaknya gimana? Enakan online apa offline? Komen di bawah ya. Oke, waktunya tersisa 1 menit lagi. Udah mau habis. Skor aku udah di 7.900.000, otw 8.000.000. Alhamdulillah ya. Waktu itu 7.000.000 dalam waktu 5 menit. Kira-kira sekarang 7 menit dapat berapa juta nih ya. Aduh, jangan sampai nabrak. Iya, remutan makanan. Ambil remuan di atas. Iya. Uduh, 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 uduh. Untung saja. Nah, nabraknya jadi yang besar nih. Kita makan ya. Mantap sekali dapat makanan nih. Aduh, jangan sampai nabrak ya. Abis makanannya lagi. Diambil cacing kecil. Aduh, ambil remuan. Iyap, kesedot enak nih ya. Aduh, kita lihat nih yang ini nih. Kita lihat ya. Wuh, nyatuh aku udah besar banget. Enaknya main di waktu tuh cepet ya. Double 2 kali lipat. Skor yang kita dapetin. Kalo di Infinity kan nggak seperti ini. Lama gitu ya kan untuk naikin skornya. Tidak sama di waktu ya. Oke, waktunya udah tinggal 50 detikan lagi. Oh, skor aku udah 9.000.000. Otw 10.000.000. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya dalam waktu 7 menit 10.000.000? Aduh, bisa dong. Please, bisa dong. Please, please. Udah 9.000.000.000 lebih. Tapi aku nggak dapet makanan. Ambil remuan ya. Paling penting ambil remuan. Belok. Ya, nggak dapet. Nah, ini makanan nih. Makanan ayo ambil. Diambil sama cacing lain. Ya, nggak ada makanan. Kalo ada makanan pasti bisa nih. Nyampe 10.000.000. Nyampe nggak nih? Ya. Ayo dong otw 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Habis waktunya, nyampe di 9.555.000 ya. Lanjut oke. Oke semuanya ya, disini aku udah berhasil nonton video ya. Kalau misalkan online tuh enak, kita bisa lanjut dengan cara nonton video ya. Tadi aku dalam waktu 7 menit, nyampe di 9.500.000 ya. 555.000, gak nyampe 10 juta tinggal sedikit lagi. Tapi hampir lah ya, hampir mendekati 10 juta. Makanya ini aku lanjutin mau sampai 10 juta ya. Tapi udah aja lah, gak apa-apa ya. Ini aku udah berhasil ngejebak. Udah 10 juta nih. Udah 10 juta ya, udah berhasil hari ini ngejebak 10 juta tinggal besar. Dan juga udah bermain dalam waktu 7 menit. Skornya hampir mendekati 10 juta ya, sedikit lagi. Oke semuanya, thanks for watching. Buat yang sudah nonton video aku hari ini, jangan lupa buat yang suka sama videonya di like videonya. Comment, share, and subscribe channel YouTube-nya aku, Ayruanyi. Love you guys, sayang kalian semuanya. Thanks for watching, buat yang sudah nonton. Love you guys. Bye. There ya might be. Cheers. Get lots of water. Go. 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 PC party. Go. Terima kasih.